Intro Pemadhi selanjutnya, pemerintah Kota Pekanbaru miliki dua opsi terkait apa yang akan dibangun di lokasi bekas kebakaran gedung utama Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Opsi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru akan kembali mendirikan gedung MPP dan opsi kedua, akan dibangun alun-alun kota. Pemko Pekanbaru sendiri memiliki dua opsi terkait apa yang akan dibangun di lokasi bekas kebakaran gedung utama Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Opsi pertama, Pemko akan kembali mendirikan gedung MPP dan opsi kedua akan dibangun alun-alun kota. Namun sebelumnya, kedua opsi tersebut akan dilempar ke ruang diskusi publik. Dalam diskusi nantinya akan dihadirkan akademisi, tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, dan DPRD. MPP itu, ya ini biar dulu bisa juga, ya. Kita belum ada memastikan apakah itu arun-arun atau kita mau kebanyakan. Ini kita hari ini, ada dua opsi. Opsi pertama, memang kita akan bangun MPP, dikerbuka terbakar atau di sebelah gedung C. Yang kedua, kita juga, ini juga ada alun-alun kota. Di posisi MPP terbakar. Tapi untuk, supaya lebih soft masyarakat, yang malah kita dibangun, terus kita akan adakan uji pabrik. Kita akan undang akademisi untuk masyarakat, BUMDA, DPRD, kita nanti akan uji publis. Mana yang lebih disupport, dihukum, yang setuju masyarakat itu kita harus perasanakan. Kalau MPB tetap di bawah sana, kita bangun. Di sana kita nanti harus melalui, kita buat dan lalu di sana. Jadi kita tambahkan uji publik. Dilakukan uji publik, opsi mana yang menjadi kesepakatan bersama. Pemko Pekanbaru sendiri juga akan melakukan penghapusan aset agar nantinya gedung yang terbakar dan sudah dibongkar tetap tercatat sebagai aset Pemko Pekanbaru. Priska dan Hendra Putra melaporkan.